assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di bufara channel ini buat bubur ya buat bubur singkong disini saya punya singkong sekitar 100 gram ya kemudian ada gula merah sekitar 50 gram ya terus ada daun pandan sama santan ya saya pakai santan instan aja nanti untuk pelengkapnya ada garam terus air putih ya Oke lanjut ya di simak videonya pertama-tama masak air dulu ya didihkan air sekitar 3 gelas ya airnya atau setara dengan 200 mili kemudian masukkan gula merahnya dan daun pandan direbus aja ya sampai mendidih enggak ditutup ya biar cepat mendidihnya oke ini sudah mendidih ya gula merahnya aromanya wangi sekali ya teman-teman ini enggak saya sarang ya teman-teman ya bisa disaring juga kalau mau ya lanjut saya masukkan memasukkan singkongnya ya tapi sebelumnya saya mau tambahkan sedikit air matang ya air putih ini sudah saya tambahkan sedikit air putih ya biar gampang diangkat saya masukkan lalu cengkongnya diaduk kemudian tambahkan sedikit garam ya terus aja diaduk oh iya jangan lupa tambahkan ini ada tepung maizena ya bisa pakai tepung maizena atau ini bisa pakai tepung tapioca tambahkan tambahkan sekitar 1 sendok makan tepung tapioca atau tepung maizena tambahkan air ya sedikit seperti ini seperti ini aduk harus ditambahkan ya tepungnya lanjut terus diaduk ya lanjut terus diaduk ya ini seperti ini ya sampai matang kekentalannya kekentalannya bisa sesuai selera ya bisa lebih encer atau bisa juga seperti ini ini sudah wangi ya aroma pandannya sudah keluar oke ini sudah matang ya lanjut disisihkan dulu kemudian untuk kuah santannya ini airnya sekitar 200 ml ya 3 gelas 3 gelas yang gelasnya yang seperti ini ya yang sedang lah ya terus saya masukkan santannya ya saya pakai santan instan santan instan satu aja saya campur dulu ya ini saya belum nyalakan kompornya diaduk diaduk dan daun pandangnya jangan lupa dan sedikit garam lanjut ya nyalakan kompor ini ini tetap diaduk aja ya santannya untuk matang ini santannya seperti ini aja ya sudah matang ya ini harus tetap diaduk supaya santannya itu nggak menggumpal ya maksudnya menyatu ya ini matang ya lanjut disajikan sepertinya seperti ini ya langsung tuangkan santannya kemudian kemudian garisnya kemudian alhamdulillah bubur singkongnya sudah siap ya penampakannya penampakannya seperti ini dengan kuah santan dan garnis daun pandan rasanya pasti nikmat ya disajikan buat takjil terimakasih sudah menonton jangan lupa di support channel saya dengan cara di subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video berikutnya bye bye